Saya tahu kita akan memutuskan keluar dari tidur, tapi kita tidak akan memutuskan keluar. Film dibuka di sebuah mobil sepasang suami istri bernama Paula dan Simon sedang berkendara melewati pos pemeriksaan. Perjalanan mereka terhenti saat seorang anak perempuan berada di tengah jalan menghalangi laju kendaraan mereka. Anak itu hanya diam tak menjawab panggilan mereka. Dari arah depan sebuah motor melintas dengan kecepatan tinggi lalu anak itu berlari menuju ke arahnya sehingga terjadilah sebuah kecelakaan. Untungnya sang anak baik-baik saja, tapi dokter tak menemukan identitas apapun dari anak itu. Setelahnya mereka pun kembali ke rumah. Diketahui setelah 6 tahun pernikahan pasangan ini belum juga memiliki seorang anak tapi mereka terus berusaha. Paula menjalani perawatan selama 6 tahun terakhir ini. Kesokan harinya mereka kembali ke rumah sakit menjenguk sang anak. Kondisi kesehatannya semakin membaik tapi ia tak mau berbicara. Juga dokter masih belum menemukan identitasnya tapi mereka memanggilnya sebagai Clara karena anak itu bereaksi saat mereka memanggilnya dengan nama itu. Di ruangannya Clara terus mengamuk sampai Paula datang memeluknya di dalam garis kapur. Kondisi kejiwaannya belum stabil. Clara seperti mengalami trauma, ia diduga menjadi korban penculikan dan aksi kekerasan. Untuk menyembuhkan trauma, dokter Gloria menyarankan agar Clara ditempatkan pada lingkungan yang membuatnya bisa membangun koneksi dan ia harus berada di dalam pengawasan orang terdekat untuk memberikan rasa aman. Sementara ini, Simon dan Paula adalah orang yang paling memiliki kedekatan secara emosional dengan Clara. Untuk membantu menyembuhkan trauma, dokter meminta kesediaan mereka untuk merawat Clara. Mengingat mereka pun belum memiliki anak, Simon dan Paula dengan senang hati menyatakan kesediaan mereka. Sebelumnya, Gloria menyarankan agar mereka membuat garis kapur yang digunakan untuk membangun sugesti dalam menciptakan rasa aman bagi Clara. Sampai akhirnya, pada malam hari mereka membawa Clara ke rumah menempatkannya di ranjang tidur. Tak lupa mereka membuat garis kapur untuk Clara. Semakin luas garis kapur, maka semakin luas area yang dijangkau oleh Clara. Hari itu, Gloria datang untuk melatih Clara keluar dari garis tapi itu hanya membuat Clara ketakutan sampai Paula yang panik pun datang menenangkannya. Gloria berhasil merekam satu kata Buma yang diucapkan oleh Clara. Gloria mencoba membangun komunikasi dengan Clara sembari merekam percakapan. Clara menjawab beberapa pertanyaan seperti mengatakan kalau ia berasal dari Kraide dan tinggal hanya bersama ibunya. Hari-hari selanjutnya berjalan dengan sangat baik. Paula selalu menemani Clara dan banyak waktu yang mereka habiskan bersama. Clara suka menggambar dan membuat kerajinan tangan dari kertas. Malamnya Paula mengundang tetangga mereka keluarga Eduardo dan Beltran untuk bersama menikmati makan malam. Malam itu, Paula banyak menceritakan tentang Clara dan perkembangan kejiwaannya. Teman-temannya terlihat peduli dengan anak itu. Kemudian Eduardo meninggalkan meja untuk mengambil gelas. Kesokan harinya Paula mengundang Claudia datang ke rumah bersama anak perempuannya untuk menemani Clara bermain. Tapi di meja makan, sesuatu menjadi mengerikan saat Claudia menemukan pecahan kaca di dalam makanan yang sedang dikunyahnya. Sehingga kemudian Paula pun mengantarkan Claudia pulang. Setibanya di rumah, Simon segera membawa Paula ke dapur mengatakan kalau ia menemukan tujuh pecahan kaca di dalam sulai kacang. Setelahnya Simon berpamitan keluar rumah untuk membeli sekotak kapur tulis. Sedangkan Paula kembali menemani Clara. Dari lantai atas, Paula melihat Claudia sedang berbincang bersama Maite. Tak lama terlihat Simon baru saja kembali. Setibanya di rumah, Simon segera memperlihatkan tulisan Kraide di kota kapur. Sebuah kata yang sama seperti yang sebelumnya diakui oleh Clara sebagai tempat tinggalnya. Mereka pun mendatangi Gloria. Lalu mereka mendapati kata hukuman dan takut dari beberapa kata yang diucapkan oleh Clara dalam bahasa Jerman. Mengetahui itu, Gloria segera melaporkan kepada polisi jika saja ada warga negara Jerman yang kehilangan anak perempuannya. Paula kembali mencoba membangun komunikasi tapi Clara hanya diam tanpa memberikan jawaban sedikitpun. Perbincangan terhenti saat Paula mendengar suara dari mesin cuci lalu pergi untuk memeriksa dan mendapati sebuah kunci di dalam baju milik Clara. Tapi saat kembali, Clara tak lagi berada di tempatnya. Paula panik. Ia mencari Clara ke seluruh ruangan sampai keluar dari rumah, ia tak menemukan Clara. Tapi saat kembali, Paula mendapati Clara telah berada di dapur bersama Simon. Semua itu cukup aneh, tapi Paula tak terlalu mempermasalahkannya. Ia kembali kepada Clara menemaninya membuat kerajinan tangan sembari kembali bertanya tentang kata Buma yang maknanya belum diketahui. Clara tak mau menjawab. Clara bahkan membuang buku dan menendang Paula saat Paula memaksanya untuk menulis. Dari balik kaca, Paula menyadari kalau Eduardo sedang memperhatikannya. Beberapa saat kemudian, Gloria datang ke rumah menanyakan perihal pecahan kaca dan penyerangan yang dilakukan oleh Clara. Paula cukup kaget karena ia belum menceritakan itu kepada siapapun. Tak lama, Clara pun datang memberikan sebuah sketsa ruangan kepada Paula. Tapi saat Gloria ingin melihat, Clara menjadi marah, ia merobek kertas gambarnya. Melihat sikap keras Clara, Gloria berliat membawanya kembali ke rumah sakit agar ditangani oleh profesional. Mendengar itu, Paula pun marah. Ia mendatangi Claudia memintanya agar tak lagi mencampuri urusannya. Paula kembali memutar rekaman percakapan dengan Clara sembari mencari arti kata Buma yang belum juga terpecahkan. Sesaat Paula pergi ke dapur untuk mengambil segelas minuman. Tak ada yang aneh dengan Clara sebelum Paula menyadari kalau sepotong kaca tersangkut ditenggorokan dari minuman yang diminumnya. Saat itu, Clara memegangi kaki Paula yang akan pergi ke kamar mandi sehingga Paula mengunci Clara dengan membuat garis batas. Setelah bersusah payah, Paula akhirnya berhasil mengeluarkan kaca itu dari tenggorokannya. Tapi saat kembali, Clara tak lagi berada di tempatnya. Paula mencarinya sampai ke pinggiran hutan tapi ia tak menemukannya. Sehingga kemudian pencarian dibantu oleh pihak kepolisian. Tapi pencarian tak menunjukkan hasil. Petugas hanya menemukan jaket Clara yang tergeletak di tepi danau. Setelah beberapa waktu dihabiskan bersama, Paula merasa sangat kehilangan dengan kepergian Clara. Siang itu, tetangganya datang untuk menghibur Paula. Tapi pembicaraan tentang jadwal kelahiran Claudia justru membuat Paula marah sehingga mengusir mereka semua. Setelahnya mereka terlibat pertengkaran karena Simon merasa kalau Paula telah banyak berbohong. Paula telah terobsesi dengan Clara sehingga sering mengabaikannya. Saat sedang memperhatikan lukisan Clara, Paula menerima sebuah panggilan yang ternyata dari Clara. Clara hanya memanggilnya ibu lalu panggilan pun terputus. Paula mencari handphonenya lalu melapor kepada polisi. Beberapa saat menunggu petugas tak mendapatkan lokasi tapi mereka mengetahui kalau nomor penelpon adalah nomor handphone Paula sendiri. Sehingga laporan tak dianggap serius bahkan Paula dianggap memiliki gangguan kejiwaan. Paula pergi dari kantor dengan diam-diam membawa berkas kasus orang hilang di atas meja petugas. Di rumah Paula memperhatikan beberapa dokumen sampai perhatiannya tertuju pada satu anak Jerman dengan kerajinan kertas yang sama seperti yang dibuat oleh Clara. Gadis itu bernama Ingrid, ia ditemukan tewas saat berusia 17 tahun. Setelahnya Paula mencari tahu tentang Ingrid dengan mendatangi dokter yang mengautopsi tubuhnya. Juga melihat berita lama di internet sehingga diketahui kalau Ingrid menghilang di pantai Malaga sejak berusia 12 tahun. Kembali ke rumah, Paula memperhatikan lukisan Clara dan mulai menggaris mengikuti sketsa gambar. Sampai di luar jendela, Paula melihat tetangganya Eduardo sedang berdiri menatap ke arahnya. Segera Paula yang mencurigai Eduardo melapor kepada polisi untuk memulai penyelidikan terhadap Eduardo dalam hilangnya Clara dan mungkin juga Ingrid. Setelahnya Paula mendatangi dan masuk ke rumah Eduardo yang tidak terkunci. Sesaat adegan kembali di hari saat Clara ditemukan. Malam itu terlihat Eduardo membawa Clara ke tengah jalan, memintanya untuk pergi mengikuti garis putih menuju ke anggota polisi yang sedang bertugas melakukan pemeriksaan. Eduardo menjadi cukup tenang saat mengetahui kalau Clara berada di rumah sakit, tapi permasalahan muncul saat Paula membawanya pulang ke rumah. Di malam saat mereka berkumpul, Eduardo yang mengajukan diri untuk mengambil gelas memasukkan pecahan kaca ke dalam selai kacang. Eduardo telah merencanakan penculikan Clara di hari pertama Clara menghilang, tapi upayanya gagal karena Simon kembali ke rumah. Kemudian di saat mereka datang untuk menghibur Paula, Eduardo lah yang meminta Claudia menceritakan jadwal kelahirannya yang justru membuat Paula marah. Saat itu juga lah, Eduardo mengambil handphone Paula yang tergeletak di atas meja. Adegan kembali ke masa sekarang, dengan terburu-buru Paula masuk ke dalam rumah disambut oleh Eduardo di ruang tengah. Paula beralasan, kedatangannya adalah karena Maite memintanya datang untuk mengambil peta demi melanjutkan pencarian Clara. Jelas saja Eduardo mengetahui Paula berbohong karena saat ini Maite sedang keluar kota menjenguk anak-anak mereka. Sesaat Eduardo pergi mencari peta, Paula mulai berjalan memperhatikan keadaan rumah. Paula yang merasakan situasi tak nyaman kemudian berniat untuk pergi, tapi ternyata pintu telah terkunci dan Eduardo berdiri di belakangnya. Tentu banyak kata, Eduardo mengayunkan palu yang lalu terkait di tulang selangka di atas dada Paula. Dengan kejam, Eduardo mencongkel dan menarik paksa palu sehingga mematahkan tulangnya. Kemudian membawanya ke basement bergabung bersama Clara yang ternyata telah terlebih dahulu berada di dalamnya. Tak lama petugas datang merespon panggilan Paula sebelumnya, tapi Eduardo dengan mudah meyakinkan mereka. Di basement, Paula mengatakan kalau ia mengetahui tentang Ingrid dan menyimpan berkas autopsi di dalam mobilnya. Sehingga Eduardo pun keluar untuk mengamankan berkas autopsi, tapi Paula berbohong karena berkas itu tak ada di dalam mobilnya. Kemudian Eduardo menyusup masuk dalam rumah Paula untuk mencari berkas tersebut. Kesempatan itu digunakan Paula untuk membujuk Clara agar mencari pertolongan demi bersama keluar dari kurungan ini. Paula melemparkan sepotong kapur yang masih disimpannya agar Clara dapat bersembunyi. Tapi Clara tak ingin bersembunyi di dalam lemari. Ia takut karena ibunya dahulu sering mengurung Clara di dalam lemari itu. Di sini diketahui kalau sebelumnya Clara tinggal di basement ini bersama ibunya yang bernama Ingrid, seorang gadis Jerman yang sebelumnya diculik oleh Eduardo. Sekian lama mencari, pada akhirnya Eduardo menemukan berkas autopsi kemudian menyingkirkan semua jejak Clara di rumah itu. Saat kembali, Eduardo yang mengetahui Clara telah pergi memaksa Paula untuk memberitahu keberadaannya. Kesempatan itu digunakan oleh Clara untuk keluar dari ruangan dan mengunci Eduardo di dalamnya. Clara menggaris kapur sampai di depan pintu Clara melihat Simon di rumahnya. Clara berteriak memanggil tapi suaranya tak terdengar karena Simon sedang menelpon polisi. Sehingga Clara pun memberanikan diri melangkah keluar sampai di halaman rumah Simon. Tiba-tiba Maite yang baru kembali telah berada di belakang menenangkan Clara, lalu membawanya dengan paksa kembali ke rumah. Tapi ketenangan Eduardo dan Maite tak berlangsung lama karena pada keesokan harinya petugas kepolisian datang menangkap Eduardo dan Maite atas dasar laporan Paula sebelumnya yang diperkuat dengan penemuan sidik jari Clara di pintu rumah mereka. Petugas membebaskan Paula dan mengembalikan Clara kepada keluarganya di Jerman. Beberapa bulan setelahnya, terlihat Paula yang sedang melakukan panggilan video dengan Clara yang saat ini telah tinggal bersama neneknya di Jerman. Terlihat juga perut Paula yang telah membesar. Ia telah berhasil mengandung sebagai buah dari usaha dan kesabaran selama bertahun-tahun. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih telah menonton!